Hikamah pedang hijau jilid 27 tamat. Serangan dari belakang ini memang mengejutkan, akan tetapi disinilah kelihatan kelihayan Tian Pek, sedikit berkisar, dengan miring ia pun menabas ke arah hut Inho Arsu. Belang pada riang berbadan pendek gemuk itu terhajar menjelat cukup jauh. Tian Pek sendiri tergetar oleh tenaga pukulan itu, ia sempoyongan mundur tiga langkah, pandangannya gelap dan sekali lagi muntah darah. Saudara cilik. Sambutlah sekali lesgi mendadak si kakek berjenggot panjang itu membentak. Dengan kekuatan penuh, kakek itu memutar telapak tangasnya dari menghantam batok kepala anak muda itu dengan tai jiuen. Sungguh hebat tenaga pukulannya, ibaratnya gugur gunung dasyatnya. Karena dari kiri kanan dan belakang dihadang pukulan maut musuh-musuhnya, Tian Pek mengertak gigi, dengan jurus hut Ken Bu Ciau ia sambut serangan itu dengan sepenuh tenaga. Belang benturan keras terjadi, ciu kongkong yang tinggi besar itu tergetar mundur lima langkah, rambutnya yang beruban berdiri kaku bagaikan kawat, isi perutnya teguncang dan tumpah darah. Rupanya dalam serangan barusan si kakek berjenggot panjang itu menggunakan tenaga terlampau besar, maka hawa murni siantian KHI Kangnya tergetar balik oleh tenaga pukulan lawan. Tian Pek sendiri pun terguncang keras oleh aduk pukulan itu, tapi ia masih mampu menahan pergolakan darahnya sehingga tak sampai tumpah darah pula. Tapi ia lupa akan luka pada telapak tangan kanannya, karena gugup serangan tersebut disambut sekenanya, tak heran luka yang sudah membengkak besar tambah sakit, Pukulan si kakek berjenggot panjang membuat lukanya semakin parah, keringat dingin pun membasahi tubuhnya. Ciong Nia Cieng dan Im San Cilong dapat melihat kesempatan yang sangat menguntungkan mereka, serem tak kedua gembong iblis itu mengerahkan ilmu sakti masing-masing, satu dari kiri dan yang lain dan kanan, serem tak menerjang ke depan. Tian Pek merasakan pandangannya menjadi gelap, sekalipun darah tak sampai tumpah keluar, tapi guncangan isi perutnya membuatnya berkunang-kunang. Dalam keadaan kepepet, tanpa berpikir lagi ia membentak dan menyambut serangan lawan dengan jurus Sao Ching Ye Auhun, menyapu bersih hawa seluman. Ciong Nia Cieng kena dihantam sampai mencelat mundur sejauh sepuluh langkah, tapi Im San Cilong yang menyerang dengan tabasan Ciong Jinjia Bok berhasil menghajar lengan kiri pemuda itu, keraak Tian Pek terhajar telak dan mundur dengan sempoyongan, sekali lagi ia muntah darah. Kedua lengan tak mampu menandingi empat tangan, laki-laki manapun tak tahan di kerubut, tapi Tian Pek tidak keroboh, anak muda itu masih tetap berdiri tegap dengan angkernya. Im San Cilong tertawa bangga, kembali ia membentak, roboh Ciong Jinjia Bok untuk kedua kalinya menabas tubuh Tian Pek, banyak orang menjerit khawatir menyaksikan adegan yang mengerikan itu. Sekujur tubuh Tian Pek sudah berlepotan darah, beberapa bagian anggota tubuhnya sudah terluka, kesadaran pun berangsur menurun, agaknya ia sudah tak mampu lagi untuk menangkis serangan Im San Cilong yang luar biasa itu. Pada saat yang berbahaya itulah, mendadak Tian Pek mendulik, ia tidak menghindari serangan lawan sebaliknya ia gunakan sikutnya untuk menyodok ulu hati Im San Cilong. Serangan itu tak diduga oleh Im San Cilong, padahal Tian Pek sudah terluka parah dan masih mampu melancarkan sodokan maut. Dalam keadaan begitu, Im San Cilong tak dapat menghindar lagi, duuk dengan telak sodokan itu mengenai ulu hatinya. Serigala dari Im San itu menjerit, darah munkrat keluar dari mulutnya, tubuhnya roboh terkapar dan tak mampu bangkit kembali Sin Leong Tai Chu terkesiap, cepat ia memburu maju dan menjejalkan beberapa biji obat mujarab ke mulut jagonya, akan tetapi Im San Cilong sudah tak mampu membuka mulutnya. Sin Leong Tai Chu coba memeriksa nadi gembong iblis itu, setelah diperiksa dengan seksama barulah diketahui bahwa urat nadinya telah putus dan jiwanya telah melayang. Kejadian ini sangat mengusarkan Sin Leong Tai Chu ia bersenandung pula dengan suara keras remang-remang pohon liut terangnya bunga, sebuah dusun muncul di depan. Sementara itu Tian Pec juga merasakan lengan kirinya sakit sekali, ia coba memeriksanya, baru diketahui bahwa tulang lengannya telah patah oleh serangan Im San Cilong yang hebat tadi, padahal tangan kanannya sudah terluka, dengan patah tulang tangan kirinya berarti habislah modalnya, diam-diam ia mengeluh. Habislah riwayatku kali ini, baru saja ingatan itu timbul, Sin Leong Tai Chu telah menurunkan perintah penyerangan lebih gencar. Hut Inho Atsu berkau-kauk nyaring terus menerjang maju dengan pukulan Hamokeng yang lihai. Tian Pec menjadi nekat, ia tahu lawan teramat lihai dan terpaksa harus bertindak keji, ibarat harimau, manusia tidak berniat membunuh harimau, harimau pasti akan makan manusia. Maka Tian Pec tidak kenal ampun lagi, begitu terhindar dari seragapan maut Hut Inho Atsu ia melompat ke udara, kaki terus mendepak dan tepat mengenai batuk kepala lawan yang gundul itu. Prakontan kepala Hoat In pecah berantakan, otak bercampur darah berhamburan kemana-mana, tak sempat menjerit lagi Hut Inho Atsu roboh ke tanah dan tewas seketika itu juga. Sudah terlalu banyak kekejaman yang dilaku ke Ahut Inho Atsu, ia pun tak terhindar dari hukum karma, ia sering membunuh orang, maka sekarang ia harus menemui kematian dan menebus dosanya. Dengan demikian maka dari tujuh jago tangguh yang mengerubut Tian Pec, seorang dari Hei Gwe Asam Set dan seorang dari Hak Tu Suhiong telah menemui ajalnya, sementara salah seorang Suhiong yang lain terluka parah dan tak sanggup berdiri lagi. Dari tujuh orang kini tinggal dua dari Hei Gwe Asam Set dan dua lagi dari Hak Tu Suhiong. Keempat orang menjadi murka dan menyerang terlebih nekat. Tian Pec sendiri terluka parah, telapak tangan kanannya membengkak, sakitnya sampai merasuk tulang dan hampir tak dapat digunakan untuk menyerang lagi sedangkan tulang lengan kirinya patah praktis sudah lumpuh total, ditambah pula darah dalam longga dadanya bergolak dan ingin tumpah, matanya jadi berkunang, keadaan pemuda itu bertambah lemah. Namun sekuat tenaga ia masih bertahan dan tidak membiarkan tubuhnya roboh. Dalam keadaan payah, anak muda itu tetap melayani keempat musuh dengan ilmu langkah serta gerakan tubuhnya yang gesit, selain itu sikut dan kakinya juga dipakai untuk bertahan dan menyerang. Kawanan Jang Goi yang menyaksikan pertarungan ini makin terpesona, meski rata-rata mereka sudah berpengalaman, namun pertarungan sengit seperti ini belum pernah dijumpainya selama pertarungan itu berlangsung, hanya Bu Yung Hong, Tai Pec, Xiang Gi serta Jilop Yau Tau yang beberapa kali bermaksud maju untuk menolong Tian Pec, tapi setiap kali mereka selalu digagalkan oleh pengadangan Lian Hai Leong Li. Wan Ji sudah sembuh kembali setelah diurut jalan darahnya oleh Taman Liu, ketika dilihatnya Tian Pec masih bertarung dengan sengit, ia ikut gelisah, tiba-tiba ia membentak terus menerjang ke dalam arna pertarungan. Tapi sebelum mendekat Lian Hai Leong Li telah membentak dari samping, Buddha Ingusan berdiri saja di samping berbareng ia menghantam dari jauh. Wan Ji lagi gelisah, tanpa pikir ia sambut pukulan lawan dengan kekerasan. Belang Wan Ji tergetar mundur. Pengadangan berulang-ulang oleh musuh yang sama ini membuat kemarahan Wan Ji memuncak, ia menyerang pula dengan ilmu jari Sohung Chi dan mengincar simgi hiat di tubuh Lian Hai Leong Li. Tapi Lian He Leong Li juga bukan lawan empuk, sebagai ahli waris Kui Bin Kiawa, kungfunya berada satu tingkat dengan Liu Cui-Cui, bila dibandingkan Wan Ji jelas tingkatannya lebih tinggi. Maka meski serangan Wan Ji sangat lihai, ia sama sekali tak gentar, ia malah membentak. Buddha cilik, tampaknya kau bosan hidup ia mengegus ke samping, kemudian lengan bajunya dikebutkan ke muka U untuk mengancam bahu kanan Wan Ji. Menghindar sambil menyerang, suatu gerakan yang cepat dan lihai kebasan lengan baju Lian He Leong Li ini menggunakan ilmu Liu Im Tiat Siu, lengan baju baja awan melayang, yang hebat, kebutan itu lebih berat dari pukulan tongkat baja. Jangankan terhajar telak, kesernipat saja mungkin bahu Wan Ji bisa wancur. Wan Ji tak berani menyambut dengan kekerasan, ia mengagus dengan gerakan Mi Gong Hoan Im, dengan gaya manis ia meloloskan diri dari serangan tersebut. Di luar dugaan, kebasan lengan baju Lian He Leong Li itu hanya tipuan belaka, baru saja Wan Ji menghindarkan diri, ia lantas membentak keras, lihat serangan, secepat kilat telapak tangan kanannya menghantam dada Wan Ji. Wan Ji terkejut, untungnya belakangan ini dia sering mendapat petunjuk dari Tian Pek, sehingga Kung Fu Nyes memperoleh kemajuan pesat. Menghadapi serangan yang sama sekali di luar dugaan dan tak mungkin terhindar ini, cepat Wan Ji merangkap kedua telapak tangannya di depan dada, dengan jurus Pibun Chia Kek, tutup pintu menampik tamu, terpaksa ia sambut serangan Lian He Leong Li itu dengan keras lawan keras. Belang Wan Ji terdorong mundur, mukanya pucat dan air matanya berlinang, ia sadar tipis harapannya untuk membantu Tian Pek. Pertarungan antara Tian Pek melawan keempat jago sudah mencapai puncak ketegangan, sudah belasan kali pemuda itu muntah darah, keadaannya payah sekali, meski ia masih mampu mendesak mundur setiap serangan lawan. Si nenek berambut putih memainkan ilmu jari Soh Hun Chi, masih terus mengincar bagian mematikan di tubuh Tian Pek, Chiang Nia Chi yang mengembangkan Iye U Ket Chiang, setiap pukulannya membawa gelombang hawa panas yang menyengat badan, lihainya bukan kepalang. Tai Chong Chi Ju dengan sut cingkannya, kedua lengannya terjulur panjang sekali, bagakan sepasang jepitan besi ia pun selalu mengancam tempat-tempat mematikan musuh. Dan di antara keempat jago itu si kakek berjenggot dengan ilmu pukulan Tai Jiu yang terhitung paling lihai, telapak tangannya yang besar seperti roda kereta berputar dan minari-nari menerbitkan deru angin yang kencang, setiap saat pukulannya itu mampu membelah tubuh seseorang menjadi dua bagian. Tian Pek Eska sendiri sudah kepayahan, kesadarannya mulai berkurang, darah menghiasi bibir dan dadanya, mukanya pucat. Meski begitu, ia masih bertarung terus dengan gigihnya. Baru saja pemuda itu menghindari tutukan Sohun Chi si nenek, mendesak mundur Ciong Nia Chi Eng serta Tai Chong Chi Ju, belang, ia aduk pukulan pula dengan si kakek. Kakek berjenggot panjang itu tergetar mundur dan hampir saja jatuh terjengkang sebaliknya Tian Pek, sempoyongan dan muntah darah pula. Pusaran angin menyebar keempat penjuru, dengan mata melotot si kakek menatap musuh sempa berkedip, agaknya ia sedang menanti robohnya anak muda itu. Tapi Tian Pek tetap berdiri tegap, tidak roboh dan tidak terkulai seperti apa yang diharapkannya. Kagum sekali si kakek berjenggot panjang, ia memuji, Saudara Cilik, engkau adalah jago nomor satu di kolong langit ini terima kasih, sahut Tian Pek, seraya menyeka darah di bibirnya. Kakek berjenggot itu juga mengusap darah yang mengotori jenggotnya, lalu berkata lagi, Saudara Cilik ketahuilah sepanjang hidupku tak pernah bersikap lunak dan tak pernah memuji musuh, tapi hari ini harus kukatakan dengan jujur, usiamu masih begini muda, ternyata memiliki kufu setinggi ini, bukan saja kau merupakan jago paling tangguh di kolong langit ini, kau pantas disebut pula sebagai malaikat ilmu silat tak berani ku terima pujian ini, kata Tian Pek, tambil tertawa getir. Ucapan si kakek berjenggot yang ramah ini banyak pula mengurangi rasa permusuhannya. Bahkan si nenek berambut putih yang angkuh serta Tai Chong Ciju dan Ciong Nia Cieng yang ganas pun sama mengunjuk perasaan kagum. Lam Hel Yong Lee juga memandauk anak muda itu, mukanya kelihatan berseri. Semua ini tak lepas dari pengawasan Sin Leong Tai Chu, ia jadi panik, ia tahu keadaan sangat tidak menguntungkan, maka cepat ia keluarkan sebuah lengcana naga emas, sambil diangkat tinggi-tinggi katanya dengan lantang, perintah naga emas. Kepada Hei Gwe Asenset dan Hei Tu Suhiong agar segera membinasakan pemuda si Tian itu, barang siapa berani melanggar perintah ini akan dijatuhi hukuman berat air muka si kakek berubah. Ia memandang sekejap lengcana naga emas yang diangkat tinggi-tinggi oleh Sin Leong Tai Chu itu, kemudian menghelana pasia berpaling dan berkata kepada Tian Pek, anak muda, bersiap-siaplah menyambut seranganku. Sebelum salah seorang di antara kita tewas, pertarungan ini tak bisa diakhiri hawa murninya dihimpun pada telapak tangannya, pelahan telapak tangannya membesar, lalu diangkat ke atas. Telapak tangannya membesar seperti roda, otot-otot hijau yang besar menonjol seperti berpuluh ekor ular kecil berwarna, sama hijau, seram sekali tampaknya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Wanji berteriak. Kakek itu menghentikan serangannya, lalu menatap Wanji sekejap tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat kakek itu membatalkan serangannya. Wanji berpaling dan memandang kawanan jago yang berkumpul di sekitar harna, lalu teriaknya dengan lantang, kalian manusia-sia yang menyebut dirinfa sebagai bulim su Kongcu. Ketua Serabilan Besar. Kekumpulan pengemis yang tersohor. Apakah kalian hanya berdiri belaka menyaksikan Tian Xiao Hiap berjuang sendirian dan menjual nyawa demi kepentingan kalian semua? Wanji menyentak perasaan orang-orang itu. Banyak yang merasa malu, ada pula yang bersiap-siap terjun ke harna pertempuran, tapi kelihatan ragu. Akhirnya tak seorang pun yang berani ikut terjun ke tengah gelanggang. Wanji melirik sekejap ke arah Tian Pek yang pucat dan berdarah serta berdiri sempoyongan itu, sedangkan si kakek jengguat panjang masih juga angkat telapak tangannya dan siap melancarkan serangan, Tai Cong Ciju, Ciong Nia Cieng dan si nenek berambut putih juga masih berada di sekitarnya dan siap menyergap pemuda itu, ini mencemaskan perasaannya. Maka kembali ia berseru dengan setengah memaki, Huh, kalian tak lebih hanya kaum pengecut yang takut mati. Bila Tian Xiao hiap gugur dalam pertempuran, kalian pun jangan harap akan lolos dari sini dengan hidup pancaman biasanya memang lebih manjur daripada memohon. Baru saja Wanji selesai berkata, kawanan jago itu pun menyadari keadaan mereka yang berbahaya. Mereka mengerti pertarungan Tian Pec itu tak lain adalah bertujuan menentang kekuasaan Lian Hei Bun dan mempertahankan keadilan serta kebenaran di dunia persilatan. Maka serem tak kawanan jago itu pun menyerbu maju ke tengah gelanggang pertempuran. Sin Leong Tai Chu tak menyangka beberapa patah kata Wanji itu akan berhasil mengobarkan semangat juang kawanan jago, ia menjadi panik, dengan wibawanya ia berusaha mempengaruhi situasi yang semak menggawat itu. Berhenti hardiknya lantang. Barang siapa berani maju selangkah lagi akan dibunuh tanpa ampun bentakan itu keras sekali ibaratnya guntur mebelah bumi, seketika itu juga kawanan jago yang sedang bergerak maju menghentikan langkahnya. Huh, pengecut lebih baik cepat kabur saja menyelamatkan diri, E.J. Wanji dengan gusar. Biarlah nonamu beradu jiwa sendiri dengan mereka, sambil mementak ia menerjang maju, telapak tangan kirinya menambas muka Lian Hei Leong Li sedangkan tangan kanan dengan ilmu jari Sohun Chi menutuk Sin Leong Tai Chu. Wanji adalah nona yang cerdik, dari lencana naga emas yang dipegang Sin Leong Tai Chu, ia tahu pemuda inilah merupakan pimpinan musuh, maka ketika menerjang ke depan, ia pura-pura menyerang Lian Hei Leong Li, padahal kekuatan yang sesungguhnya tertuju ke arah Sin Leong Tai Chu. Maksud nona itu, kalau bisa musuh ini akan dibinasakan dalam satu kali serangan, asal orang sudah mampus maka ular takkan bisa berjalan tanpa kepala, dalam suasana kalut nyawa Nkoh Tian akan dapat diselamatkan. Rencana ini memang bagus cuma sayang nona itu melupakan sesuatu hal, ia terlampau rendah mesnaksir kekuatan Sin Leong Tai Chu berdua, sebagai komandan yang memimpin penyerbuan kedaatan Tionggoan, mana mungkin kungfu mereka hanya sedang-sedang saja? Jika mereka dapat dibunuh dalam satu kali serang, tidaklah mungkin kedua orang ini akan dipilih sebagai pimpinan. Baru saja Wan Ji melompat maju, LSM Hei Leong Li telah membentak keras, Buddha Ingusan. Kau benar-benar sudah bosan hidup rupanya seceoat kilatia mengebaskan lengan bajunya ke muka seret kebasan yang keras itu tepat menghantam pinggang Wan Ji. Nona itu menjerit tertahan, tubuhnya mencelat jauh dan jatuh tak sadarkan diri. Tapi karena kejadian inilah, kawanan jago jadi marah, sambil meraung, serentak mereka menyerbu ke depan. Sin Leong Tai Chu semakin panik menyaksikan gelagat yang tidak menguntungkan, cepat ia angkat tinggi-tinggi lencana naga emas dan berseru, Ciu Kong Kong. Dengarkan perintah, bocah keparat setian itu kuserahkan kepadamu, ketahuilah perintah Kim Leong Leng tak ada yang ditarik kembali, jika bocah setian itu masih hidup sampai malam ini, engkau lah yang bertanggung jawab selesai memberi perintah, ia simpan kembali lencananya, lalu bersama Lam Hei Leong Li melakukan perlawanan terhadap serbuan kawanan jago perselatan itu. Dengan ilmu siat mereka yang tinggi serta hati mereka yang keji, mana kawanan jago itu dapat menandingi mereka? Jerit ngeri berkumandang susul menyusul, baru tiga gebrakan sudah beberapa orang menemui ajalnya. Di tengah pertarungan yang serba kalut inilah, tiba-tiba terdengar tiga kali benturan keras menggelegar. Di tengah benturan itu, beru angin pukulan menyambar keempat penjuru, debu pasir berterbangan, banyak orang yang tergetar mundur mereka yang agak lemah bahkan sampai terpental dan jatuh terguling. Semua orang kaget mereka saling pandang dan mencari sumber benturan keras itu. Kiranya si kakek berjenggot panjang di bawah tekanan perintah Kim Leong Leng telah menghimpun segenap kekuatannya dan melancarkan tiga kali serangan. Tian Pek sendiri sama sekali tidak menghindar, ia menyambut ketiga serangan tersebut dengan keras. Setelah tiga kali benturan kedua pihak berdiri berhadapan dengan air muka serius dan mati saling glotot tanpa berkedip, agaknya mereka sedang menunggu pihak manakah yang akan roboh terlebih dahulu. Setelah bertempur semalam suntuk, apalagi terluka parah dan muntah darah, Semua jago yang ada di situ dapat menerka bahwa tiga kali pukulan yang dilancarkan Tian Pek maupun si kakek berjenggot panjang itu pasti telah menggunakan segenap sisa tenaga dalam mereka yang masih ada. Namun kedua pihak masih tetap berdiri berhadapan dengan mata melotot, tiada seorang pun di antara mereka yang roboh, dengan sendirinya tiada yang tahu siapa gerangan di antara mereka yang lebih unggul. Seketika suasana di seputar arena jadi sungi, tak terdengar suara apapun, kawanan jago yang sedang bertempur segera berhenti bertempur, dengan metel, terbelalak dan rasa ingin tahu semua orang alihkan perhatiannya ke sana serta menunggu hasil terakhir pertarungan itu. Suasana amat sepi, begitu sepinya mungkin jarum jatuh saja akan terdengar jelas. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Sebelum salah satu orang itu roboh, siapapun tak tabu jawabannya. Semua orang menantikan salah seorang itu roboh ke tanah. Akhirnya Tian Pek mulai terhuyung-huyung dan si kakek juga sempuyongan. Belang bagaikan amruknya sebuah bukit, akhirnya seorang di antaranya roboh juga. Suasana jadi gempar, kawanan jago sama menjerit, ada yang menjerit kaget, tapi sebagian menjerit karena kegirangan. Siapa yang akhirnya roboh? Kiranya dia adalah Ah Chiu Ji Hai, si kakek berjenggot panjang. Tian Pek sendiri pun sampoyongan, kemudian tumpah darah. Pemuda itu sempat melirik sekejap ke arah kakek berjenggot panjang yang terkapar di bawah kakinya. Ia pun sempat berguman lirih air. Orang tua, semoga kau tidak mati. Titik butiran air matu meleleh keluar, dengan membawa badan yang luka serta hati yang pedih. Ia berlalu dari situ dengan langkah sempuyongan. Kekasihnya, calon istrinya, sahabat karibnya, musuh dan kawanan jago lainnya, bahkan terhadap paman luip pun ia tak memandang, sorot matanya yang kaku hanya memandang ke tempat kejauhan dan melangkah terus ke depan. Pemuda itu tundukkan kepala, ketika lewat di samping orang-orang itu, ia mengusap lahan pundak tiap-tiap orang itu. Meski pemuda itu tak berkata-kata, tapi siapapun tahu bahwa pertumpahan darah yang sama sekali tak ada manfaatnya itu sangat menyedihkan pemuda yang jujur ini. Maka tak ada orang yang mencegah, semua orang memandang kepergiannya dengan termenung tiba-tiba pekek tangis yang memilukan hati berkemandang, memecah kegelapan yang mencekam itu, isak tangis itu amat memilukan hari, membuat orang ikut bersedih dan meneteskan air mata. Semua orang tertegun, mereka berpaling. Ternyata dia adalah Leng dan Hong, si nenek berambut putih dari Hei Gwe Asenset. Dengan kalap nenek itu menubruk ke atas badan si kakek berjenggot panjar tadi, dengan tangannya yang gemetar ia merabah detak jantung kakek tersebut. Tapi apa yang ditemui? Tubuh kakek itu sudah dingin dan kaku detak jantungnya setelah berhenti, rupanya Ciu Ji Hei atau si kakek berjenggot panjang yang berilmu silat sangat tinggi itu telah tewas. Pedih hati si nenek berambut putih, hatinya bagaikan disayat-sayat sesaat itu, baginya dunia seolah-olah berhenti berputar. Terkenang kembali semasa mudanya, dikala ia masih premaja, dengan ilmu silatnya yang tinggi ia malang melintang di dunia persilatan tanpa tandingan, kemudian berjumpa dengan pemuda tampan yang berilmu silat lebih tinggi yaitu Ciu Ji Hei, S.1 kakek berjenggot panjang yang kini terkapar di atas tanah sebagai mayat itu. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama, mereka saling mencintai dan akhirnya menikah sebagai suami istri, namun ia, pemuda tampan itu mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan, maka ia memakai nama yang aneh, Ciu Ji Hei, dendam sedalam lautan, ia membantu pemuda itu membalas dendam, kemudian bersama-sama berkelana, menjelajahi tempat-tempat yang indah di dunia ini, dengan wajah mereka yang menarik serta ilmu silat mereka yang lihai, mereka menjadi pusat perhatan dan rasa kagum muda-mudi lainnya. Hidup mereka bagaikan dewa-dewi di kayangan, satu dan tak lain pernah berpisah, puluhan tahun bagaikan sehari. Sebagai muda-mudi yang berilmu tinggi mereka pun mempunyai pandangan yang angkuh tak memandang sebelah metel, terhadap orang lain, sifat-sifat ini akhirnya mendatangkan akibat yang tak menguntungkan. Musuh mereka kian lama kian bertambah banyak, sedangkan kawan kian lama kian sedikit akhirnya musuh-musuh mereka mulai melancarkan serangan bersama puluhan jago lihai lainnya mereka dikerubuti karena tak dapat menancapkan kakinya lagi di daratan Tionggoan, mereka melarikan diri keluar lautan, perjalanan itu diiringi pula oleh seorang sahabat baiknya, yakni Houdin Hoatsu. Kehidupan di Rantau yang semula dibayangkan sengsara justru terjadi kebalikannya, mereka sempat mencicipi kehidupan yang aman tenteram dan tidak terganggu oleh persoalan apapun. Tiap hari kerja mereka hanya berdayung sampan, mendaki bukit, duduk di bawah pepohonan, bermain di bawah air terjun, semua kebahagiaan hidup mereka cicipi. Sepi kemudian, ketika usia mereka mulai melanjut, tiba-tiba Lam Hed Kun yang memberikan semua keperluan mereka itu mempunyai ambisi untuk menguasai daratan Tionggoan. Sebagai tamu yang menumpang di rumah orang dan makan nasi orang, sewajarnya kalau mereka menyumbang tenaga baginya, sudah tentu kedua suami istri ini tak dapat menampik pemohonannya agar ikut serta dalam gerakannya, lagi punya timbul juga niat mereka untuk pamer kelihayan mereka di daratan Tionggoan. Mereka mengira setelah berlatih tekun selama puluhan tahun di pulau terpencil, kungfu mereka yang pada dasarnya sudah hebat pasti tambah lihai hingga tiada tandingannya di dunia ini. Tapi akhirnya, apa yang mereka dapatkan? Nenek berambut putih itu harus melihat si kakek berjenggot panjang yang dicintanya terkapar tak bernyawa, bisa dibayangkan betapa pedih dan hancur perasaan si nenek. Bocah keparat si Tiong, berhenti kau mendadak ia membentak keras Tiong, tidak menggubris bentakan itu, seolah-olah tidak mendengar ia melanjutkan langkahnya dengan sempoyongan. Malam telah berakhir, Fajar telah menyingsing. Di ufuk timur mulai remang-remang putih, sinar matahari yang lembut mulai memancarkan cahayanya, menyoroti mayat-mayat yang bergelimpangan, mendatangkan pemandangan yang seram. Si nenek atau Leng Yan Hon menjadi murka melihat Tiong Pek tidak menggubris bentakannya, ia berpekek nyaring, tiba-tiba ia menerjang pemuda itu dengan kalap. Soh Hun Chi menutup dengan sekuat tenaga. Berbicara sebenarnya, keadaan Tiong Pek sudah sangat payah, setelah beradu tenaga tiga kali dengan kakek berjenggot panjang, ia sendiri pun tak percaya akhirnya yang roboh binasa adalah kakek itu. Rupanya pantulan hawa sakti sin Tiong Khi Kang dalam tubuhnya itulah yang merenggut nyawa Chu Ji Hei, cuma Tiong Pek sendiri tidak mengetahui rahasia tersebut. Setelah minum Chi Tam Hoa berusia ribuan tahun, kemudian oleh Liu Cui Cui selama 60 hari ia dikeram bagaikan ayam yang mengerami telurnya, tubuh anak muda itu seolah-olah sudah dicuci sedemikian rupa hingga hampir terwujud apa yang dinamakan tubuh yang tak terusakan, timbul tenaga Sian Tian Khi Kang yang maha dasyat di dalam perutnya. Yang lebih hebat lagi, Sian Tian Khi Kang yang tersimpan di dalam perut itu tak akan terpancar keluar bila tubuhnya tidak terkena hantaman keras dari luar, bahkan semakin besar daya serangan dari luar, semakin kuat pula daya pantulan yang dihasilkan, kelebihannya ini tak diketahui olehnya, tentu saja tak diketahui pula oleh orang lain. Dan sebab itulah meski dalam keadaan terluka parah, Tian Pek masih mampu menyambut ketiga kali pukulan si kakek berjenggot panjang yang maha hebat itu. Jadi sesungguhnya kakek berjenggot panjang itu binasa oleh daya pantulan yang dihasilkin dari tenaga serangan mautnya sendiri. Sekalipun demikian, Tian Pek sendiri pun harus membayar mahal kejadian itu, kedua lengannya harus menjadi korban, apakah di kemudian hari kufunya bisa pulih kembali sulit untuk diramal. Saat itu, bukan saja lukanya amat parah, perasaannya, hatinya juga terluka-luka yang tidak ringan. Pertempuran sengit tadi seakan-akan masih terbayang ia merasa pembunuh haas oara besar-besaran yang mengerikan itu sebenarnya tiada artinya. Ia mulai bertanya kepada diri sendiri, kenapa harus terjadi pertumpahan darah sekeji ini? Mengapa sampai terjadi dan apa tujuannya? Demi nama? Karena kedudukan? Atau lantaran kitab Pusaka Sohkut Siong Hun Tian Hut Ikib yang dikatakan sebagai kitab paling aneh di dunia ini Padahal kitab Pusaka Sohkut Siong Hun Tian Hut Ikib sudah dimusnahkannya di depan umum, tapi mereka yang rakus tetap tidak mau mempercayai ucapanku, mereka rela korban kau nyawa hanya untuk memperebutkan suatu benda yang sebetulnya sudah tak ada semuanya kosong. Titik hampa tiada-ada apa-apanya, nama dan kedudukan kan juga hal yang kosong? Bersusah payah mencari nama, akhirnya tetap juga tak berbekas sekalipun punya harta setinggi bukit, punya kedudukan mulia, semua itu apa gunanya? Bila usia manusia telah berakhir, bukankah semuanya hanya kosong belaka? Apa yang dapat dibawa serta ke alam baka, dia terluka lahir batin, maka ia tak menghiraukan siapapun, ingin cepat tinggalkan tempat itu, meninggalkan kelompok manusia dungu ini, meninggalkan arena pertempuran yang berbau darah. Mendadak angin tajam menyambar dari belakang, secara naluri ia mengegus ke samping Tapi sayang, dalam keadaan terluka parah ia kehilangan kelincahannya, meski berkelit, ia tak dapat menghindarkan diri dari serangan itu. Beluk walaupun tidak mengenai tempat mematikan di punggungnya, tapi bahu kanannya terasa sakit bagaikan dihantam martil. Tian Pek tak tahan lagi, pandangannya jadi gelap ia roboh terkulai. Sekali ini Tian Pek benar-benar roboh. Akhirnya pemuda yang gagah perkasa ini roboh juga, pelbagai luka yang parah, aneka ragam pukulan batin yang berat membuat pikirannya berhenti, membuat jantungnya berhenti berdenyut, membuat sukmanya terjerumus ke dalam kegelapan titik. Penyerang yang membehinasakan Tian Pek, Ials Leng Yan Hong, si nenek berambut putih. Nenek itu termangu memandang tubuh Tian Pek yang memujir tak bergerak, tiada rasa kebanggaan karena unggul, tiada kegembiraan karena menang, ia malah menubruk ke sisi jenazah suaminya, lalu mengakhiri hidupnya di sana. Nenek berambut putih, Leng Yan Hong, telah menghembuskan pula napasnya yang penghabisan ia sedih karena kematian suami, ia mati karena sedih tubuhnya berbaring di samping jenazah suaminya, malahan kedua tangannya memeluk leher si kakek berjenggot panjang itu erat-erat. Cinta memang agung, siapa yang bilang nenek itu tak tahu apa artinya cinta. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tertegun, membuat semua orang termangu. Manusia yang benar-benar baik, orang yang suka berkorban demi membantu kepentingan orang lain, ia tak akan kesepian meski telah mati, karena banyak orang akan tetap mengenangnya, mengenang kebaikan dan jasa-jasanya. Pertama-tama Bu Yung Hong yang tak tahan, ia menangis dan menubruk ke atas tubuh Tian Pek. Menyusul Kim Chai Hong yang terkena satu sebagai Chai Lam Thet Bi Jin, nona yang agung dan cantik ini biasanya suka mengekang perasaannya, tapi kini setelah orang yang dicintainya tewas, ia tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, sambil mendekap tubuh Tian Pek, nona itu pun menangis sedih. Untuk pertama kalinya ia memperlihatkan rasa cintanya di depan umum, tapi sayang orang yang dicintainya telah mati, telah meninggalkan dunia yang fana ini untuk selamanya. Bu Yung Hong menengadah memandang nona yang cantik bakbida dari ini, namun aurot matang fahalus dan ramah, sedikit pun tidak membawa rasa cemburu atau perasaan lain. Ia malah merasa nona itu senasib dan sependeritaan dengannya dan patut dikasihani. Ho An So Hing, nona yang berjiwa laki-laki itu pun tak dapat menahan rasa sedihnya, ia menghampiri jenazah Tian Pek dan menyeka darah yang membasahi wajah pemuda itu dengan sapu tangannya. Ia tidak menangis terisak, hanya air matu berlinang di kelopak matanya, ia berduka karena kematian Tian Pek, berduka seperti kehilangan seorang sahabat yang paling karib. Untung Wan Ji sudah pingsan lebih dulu, kalau tidak entah bagaimana pedih perasaan gadis itu. Tai Pek Siang Gi juga ikut menangis tergerung-gerung, sebab pemuda itu adalah Siow Inkong, penolong cilik, mereka. Dahulu kedua orang ini mendapat pertolongan Pek, Kolek Kiam Tian Intdian, setelah pendekar besar itu mati penasaran dan kedua bersaudara ini merasa tak mampu membalaskan dendam baginya, mereka lantas menyebut dirinya sebagai orang mati hidup dan orang biduk mati. Kemudian setelah berkecemu dengan Tian Pek dan mengetahui anak muda ini adalah keturunan cuan penolongnya, maka mereka pun berusaha membalas budi kebaikan yang pernah diterimanya dari Tian Intian kepada pemuda ini. Siapa tahu Siow Inkong mereka akhirnya tewas juga dalam pertempuran, tentu saja kedua bersaudara ini amat sedih dan menangis keras. Jilop Yauto juga berduka, air matanya bersucuran membasai wajahnya yang berkeriput, tapi ia masih dapat mengendalikan rasa sedihnya, berulang kali ia berseru. Jangan menangis dulu. Mari kita periksa keadaan Tian Xiao Hiap, siapa tahu kalau jiwanya masih bisa ditolong tapi setelah ia periksa keadaan anak muda itu, ia jadi putus asa, ternyata Tian Pek memang sudah mati. Hanya Paman Louis saja tidak mengalirkan air mata, dia berdiri kaku sambil komat-kamit bergumam sendiri, Hiantit, kau mati dengan gagah, kematianmu sangat berharga, tak malu sebagai keturunan Tian Intian pengorbanan yaa gagah perkasa dari Tian Pek, menggetarkan pula perasaan kawanan jago yang hadir di situ, tanpa sadar mereka ikut maju ke muka dan berdiri di sekeliling jenazah Tian Pek, untuk menyatakan perasaan duka cita mereka yang dalam. Mingir tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari belakang, bentakan itu keras dan semua orang sereniat berpaling. Xin Leong Tai Chu dengan angkuh sudah berdiri di belakang mereka, wajahnya bengis diliputi hawa napsu membunuh. Di belakang pemuda itu berdiri pula Tai Chong Ciju dan Chong Nia Cieng, wajah mereka tampak garang dan menyeramkan seperti setan. Lam He Leong Li berdiri di samping dengan wajah melengos ke arah lain, bahunya nampak bergerak naik turun, agaknya ia pun sedang menangis tapi entah siapa yang ditangisi. Pertanyaan ini hanya dia yang dapat menjawab, rupanya diam-diam ia pun mencintai Tian Pek, sudah tentu tak dapat ia menangis secara terang-terangan bagi kematian musuh. Semua orang cukup mengetahui sampai di manakah kelihayan ku Fusin Leong Tai Chu maupun kedua orang pembantunya, kematian Tian Pek berarti pula tiada orang yang sanggup menandingi kelihayan mereka lagi. Kebanyakan orang jadi ketakutan, tanpa terasa mereka menyurut mundur ketika Sin Leong Tai Chu beserta pengiringnya maju mendekat. Hanya ketiga nona cantik itu yaak masih menangis, tak seorang pun di antara mereka yang menggubris bentakan Sin Leong Tai Chu. Hal ini sangat mengusarkan pangeran naga sakti dari lem hebun ini, alisnya bekernyit, mendadak ia menghwantam. Angin pukulan dasyat menyapu ke depan, ketiga nona itu berseru kaget dan cepat melomput mundur. Paman Lui menjadi gusar melihat kekasaran orang, bentaknya, keparat, jang sentemberang akan ku sambut pukulanmu. Kedua telapak tangannya terus menangis serangan tersebut. Belang di tengah benturan keras, Paman Lui terdesak mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Sin Leong Tai Chu tidak ayau lagi, beruntun ia melancarkan lagi tiga kali pukulan berantai. Paman Lui memang bukan tandingan pangeran naga sakti setelah serangan berantai itu lalu, tahu-tahu ia sudah berada tiga empat tombak jauhnya dari tempat semula. Sin Leong Tai Chu menghentikan serangannya, lalu ia berpaling kepada kedua bergundalnya, serunya, geledah tubuh bocah setian itu. Periksa apakah kitab pusaka itu masih berada dalam sakunya. Tai Chong Chi Ju dan Chong Nia Chi Eng segera menghampiri jenazah Tian Pek dan akan merogoh sakunya. Jangan sentuh dia tiba-tiba seorang membentak, menyusul sesosok bayangan tubuh kecil ramping mengadang di depan Tian Pek. Dia tak lain adalah Bu Yung Hang yang mukanya basah oleh air mata. Dengan gusar ia berteriak lagi kepada kedua orang manusia jahat itu, bila kalian berani menyentuh tubuhnya, segera Nona beradu jiwa dengan kalian meski Nona itu lemah lertbut. Tapi demi melindungi jenazah suaminya ia rela mempertaruhkan jiwanya, Wimba Wayar terpancar dari wajahnya membuat orang tak berani sembarangan bergerak. Sip tikus gudang dan elang dari Chiong Nia adalah pengembong iblis yang angkuh dan berilmu tinggi, tak urung mereka tertegun juga dan tidak berani berbuat apa-apa. Tiba-tiba terdengar dengusan orang dengan wajah dingin. Leng Hel Yong Li menerjang maju ke muka, bentaknya, apa hubunganmu dengan dia? Mengapa kau beradu jiwa baginya air mata buyung HPNG berlinang-linang, menekan perasaannya, di depan musuh ia tak ingin mengucurkan air mata, sambil membusungkan dada ia menyahut, dia adalah suamiku, mampus kamu bentak lem Hel Yong Li sebelum habis buyung hang menjawab, dengan berbareng ia melancarkan sesuatu pukulan dasyat ke dada Nona itu. Buyung hang sambut serangan itu dengan kedua tangannya, belang. Belang ia terdesak mundur belasan langkah jauhnya. Begitu buyung hang terdesak mundur, Leng Hel Yong Li tidak mengejar lebih jauh, setelah membetulkan rambutnya yar, kusut, it merabat sedatian pek, tangan gemetar. Dada yang bidang, betapa kekarnya tubuh anak muda itu, meski hanya sesosok jenazah yang dingin dan kaku, namun bagi Leng Hel Yong Li yang tak pandang sebelah matel, terhadap laki-laki lain di dunia ini, seketika hatinya tergetar, ia merasa bagaikan kena aliran listrik, sekujur tubuh bergemetar. Selama biduknya baru kali ini dia menyentuh tubuh lawan jenisnya, dan orang itu adalah laki-laki yang pertama kali menarik perhatiannya, kepadanya ia jatuh cinta dan sekarang sudah berwujud menjadi mayat. Tanpa terasa merahlah pipinya, belum pernah timbul perasaan seaneh ini, dengan tangan gemetar ia merabat sekeliling tubuh anak muda itu titik. Mo'ai Mo'ai, apakah kitab itu ada padanya? Tiba-tiba Sin Leong Tai Chu menegur. Lam Hel Yong Li terkejut dan menengadah, ketika dilihatnya pangeran naga sakti sedang menatapnya, merahlah pipinya, ia tenggelam dalam lamunannya hingga lupa memeriksa apakah kitab pusaka itu berada pada Tian Pec atau tidak. Ia tidak menjawab ia berbangkit terus melangkah pergi, ia malu bila ingat akan kedudukannya, ia tak tahu apa yang harus dikatakan, maka diambilnya keputusan untuk pergi saja dari situ. Adakah dalam sakunya kembali Sin Leong Tai Chu bertanya. Tidak sahut Lam Hel Yong Li tanpa berpaling. Ah, masa tak ada? Aku tak percaya seru Sin Leong Tai Chu sambil mendekati jenazah Tian Pec. Kim Chai Hang cepat mengadangnya, dengan suara yang rawan dan setengah memohon ia berkata, ia sudah tewas, janganlah engkau menyentuhnya lagi sehingga ia mati tak tenang dengan wajahnya yang cantik jelita, beberapa patah kata itu jadi lebih menarik dan menggetarkan kalbu orang. Kontan Sin Leong Tai Chu terbeliak, kecantikan Kim Chai Hang membuatnya terpesona. Dasar Sin Leong Tai Chu memang pemuda yang suka bermain perempuan, ketika untuk pertama kali menduduki rumah keluarga Kim, ia telah memius Kim Chai Hang sehingga nona itu bertelanjang bulat dihadapannya dan hampir saja kehormatan nona itu ternoda. Tapi daya tarik Soh Kut Siung Hun Tian Hut Ip Kip jauh lebih besar daripada perempuan. Sin Leong Tai Chu memang tak malu disebut seorang pemimpin yang hebat, kendati suka main perempuan, namun pikirannya tak sampai terpengaruh oleh perempuan cantik, ia lebih memberatkan kitab pusaka yang maha hebat itu dan kalau bisa mendapatkan pula si cantik. Maka tatkala Kim Chai Hang selesai berkata, ia tertawa dan menjawab, Nona, sayang sekali tempoh hari aku telah melewatkan suatu kesempatan yang sangat baik, bila ingat kembali sungguh aku sangat menyesal, inginku bicara terus terang, kecantikan nona memang tiada keduanya di dunia ini. Hati Kim Chai Hang berdebar keras, siapa yang tak suka dipuji cantik, apalagi anak perempuan. Sin Leong Tai Chu memang tampan dan menawan hati terutama senyumnya yang mendebarkan boleh dibilang lebih ketampanan Tian Pek, cuma sayang senyum dan sorot matanya membawa sifat jahat inilah yang berbeda dengan kejujuran serta kepolosan Tian Pek. Merah wajah Kim Chai Hang, apalagi bila terbayang kembali bagaimana ia nyaris dilalap oleh pemuda itu, jantungnya berdetak, untuk sesaat ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba Sin Leong Tai Chu mendekatinya, ia colek pipi Kim Chai Hang yang halus saya berkata, sekarang Tai Chu tak bergairah untuk bermain cinta, ha 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 ha, bila urusan di sini sudah selesai, nanti akan ku cari lagi dirimu. Malu dan gusar hati Kim Chai Hang, tak disangkanya Sin Leong Tai Chu yang terhormat itu ternyata berani melakukan tindakan rendah di hadapan orang banyak, sebagai nona yang tinggi hati sudah tentu ia merasa tindakan orang itu merupakan suatu penghinaan besar. Tanpa bicara, telapak tangannya balas menggampar pipi pangeran naga sakti, blok tempelengan itu bersarang telak, pipi Sin Leong Tai Chu yang tampan tertera bekas jari tangan yang merah. Bila kejadian itu berlangsung dalam keadaan biasa, tak mungkin tempelengan Kim Chai Hang akan mengenai sasarannya, tapi waktu itu Sin Leong Tai Chu tak menduga, kedua ia asik terkesima oleh kecantikan si nona sehingga hatinya tak tenang, maka dengan gampang tamparan itu mengenai mukanya. Air muka Sin Leong Tai Chu berubah merah padam, ia marah sekali karena ditampar orang di hadapan umum. Buda ingusan, kau cari mampu siam membentak. Dengan jari tangan yang dirempangkan lebar-lebar, ia cingkram batok kepala nona itu, sementara telapak tangan kanan merabah ke dada, satu jurus dua serangan, semuanya dilancarkan dengan cepat luar biasa, tampaknya kemarahan pemuda itu sudah mencapai puncaknya sehingga ia tak segan-segan mencabut nyawa nona itu. Ilmu silat Kim Chai Hang adalah ajaran langsung dari ayahnya, tapi dibandingkan dengan Sin Leong Tai Chu jelas bukan tandingannya. Tak kala desing angin tajam menolak tiba dan bayang setelah pak tangan satu awan sudah berada di depan mata, gadis itu merasa tak mampu bekelit lagi, ia pasrah nasib dan berdiri tak bergerak. Mata dipejamkan sementara dalam hati ia berdoa, engkau Tian, tunggulah sebentar, adik segera akan menyusun engkau. Meski kita tak dapat hidup bersama di dunia ini, biarlah kita berdampingan di apukul 1 am baka, sekarang ia tidak jari lagi menghadapi kematian, dia malah berharap pukulan Sin Leong Tai Chu itu dapat mencabut nyawanya sehingga ia dapat menyusul Tian Peo ke alam baka. Walaupun hidup tak bisa berdampingan dengan kekasihnya, tapi mereka akan bertemu di alam baka, kejadian ini cukup menghibur hatinya. Siapa tahu kematian tak kunjung datang, sekalipun ia sudah pejamkan matu dan menunggu pukulan itu, namun pukulan yang dasyat itu tak pernah menimpa badannya, nona itu jadi heran dan membuka matanya, apa yang tertampak olehnya membuat nona itu jadi tercengang. Ternyata Sin Leong Tai Chu telah menyurut mundur sejauh beberapa tombak dari tempat semula dengan wajah kaget bercampur kuatir. Sedang di depannya entah sejak kapan telah bertambah seorang kakek berbaju pertapa serta seorang nona yang cantik. Kakek berbaju pertapa itu berusia lima puluhan, mukanya bulat dengan jenggot cabang lima, sikapnya agung berwibawa, jubahnya berwarna abu-abu, sepatu dengan kaos putih, dan danannya persis seperti dewa, siapapun akan tahu orang ini pasti seorang tokoh sakti yang berilmu tinggi nona yang cantik itu memakai baju yang sederhana, perutnya kelihatan besar, agaknya sedang mengandung. Air mukanya tenang, tidak bergincu, rambut pun tidak dikepang tapi dibiarkan terurai di belakang. Kecantikannya adalah kecantikan alam, semakin tidak berdandan, kelihatan semakin menawan hati. Saat itu wajahnya diliputi kemurungan, terutama matanya yang jeli, berulang kali melirik Tian Peek yang terkapar di tanah. Sekilas pandang Kim Chai Hang segera mengenal siapa nona cantik ini sebab dia tak lain adalah Liu Cui-Cui yang pernah menolong jiwanya. Masakah ia sedang mengandung nona Kim ini berpikir. Sementara itu, kakek berdandan pertapa itu sedang berkata dengan nyaring, Tai Chu, lebih baik cepatlah pulang, banyak urusan sedang menantikan kedatanganmu untuk diselesaikan. Sin Leong Tai Chu berusaha menenangkan diri, dengan gusar ia menegur, Paman Liu, kau suruh aku pulang? Memangnya ada apa? Apa maksudmu menangkis seranganku? Barusan dari tanya jawab itu Kim Chai Hang baru tahu bahwa jiwanya telah diselamatkan oleh kakek berdandan pertapa ini. Banyak persoalan tak dapat ku jelaskan satu demi satu, sahut kakek itu dengan alis berkerut. Tapi ada satu hal dapat ku beritahukan kepada Tai Chu, waktu kau Chu menyeberangi samudera, kapal mereka telah tertimpa angin topan dan tenggelam, Kiu Chu beserta 200 orang lebih yang berada di dalam kapal telah tewas semua benarkah? Wapanmu ini sebelum kakek itu menyelesaikan kata-katanya, Sin Leong Tai Chu telah berseru kaget. Masa aku bohong jawab si kakek? Sin Leong Tai Chu dan Nilem He Leong Li saling pandang sekejap, rupanya mereka tahu si kakek tidak berbohong, dengan cemas bercampur kuatir kedua orang itu segera berlalu dengan cepat tanpa bicara. Tai Chong Chi Chu dan Cheong Nia Chi Eng melirik sekejap mayat He Gwe Asam Set serta keduarkannya yang terkapar di tanah, tapi mereka tak berani mengurusnya, sebab mereka tahu dengan berlalunya Sin Leong Tai Chu berdua, tak nanti mereka mampu menandingi kerubutan orang banyak. Maka kedua gembong iblis ini pun buru-buru kabur. Selain itu, harap Tai Chu waspada dan cepat membuat persiapan. Moku itu sudah diserbu musuh dan sekarang telah diduduki mereka demikian si kakek berseru pula. Ketika ucapan tersebut diutarakan, baik Sin Leong Tai Chu dan Len He Leong Li maupun Tai Chong Chi Chu dan Cheong Nia Chi Eng keempat orang itu sudah berada puluhan tombak jauhnya, tapi ucapan tadi disampaikan dengan ilmu Qian Li Cho An Im, ilmu menyampaikan suara dari jauh, maka pasti keempat orang itu dapat mendengar dengan jelas. Sesudah bayangan keempat orang itu lenyap dari pandangan, Paman Lui baru maju ke depan dan memberi hormat kepada kakek pertapa itu sembari menyapa, jika mataku belum lamur, bukankah Toti yang ini Gin San Chu, si kipas pelak, Liu Tiongho, Liu Hyante dengan wajah berseri kakek pertapa itu menggenggam tangan Paman Lui, kemudian terbahak-bahak, haha, hebat amat ketajaman matamu saudara Lui. Hanya sekilas pandang saja lantas mengenali kembali diriku, padahal sudah puluhan tsuhun aku tak pernah menongol di daratan baik-baikah semua sobat kita. Paman Lui menghela nafas panjang, ia menuding mayat yang bergelimpangan di tanah dan menjawab, ai, susah untuk melukiskan keadaan kami dengan sepatah dua patah kata. Coba iihatlah mayat yang begitu banyak. Di antara Kang Lamjit Hiap mungkin tinggal Hyante seorang yang masih hidup sementara Paman Lui berbicara, pelahan Liu Chuichuim senghampiri Tian Pek, ketika melihat jenasat anak muda itu penuh luka, ia tampak tertegun, tak sepatah kata pun diucapkan, tak setitik air mata pun menetes, dia berdiri kaku seperti patung. Tapi siapapun dapat merasakan kepedihan hatinya, duka yang tak bersuara, kepedihan yang tak kentara, menangis tanpa air mata. Dalam pada itu kawanan jago yang hadir telah mengetahui bahwa orang tua yang baru datang ini adalah Ginsan Chuliu Tiongho, orang ke-6 dari Kang Yamjit Hiap, semua orang sama memberi hormat dan kagum. Ginsan Chuliu Tiongho sendiri sedang bercakap-cakap dengan Paman Lui, namun perhatiannya tak pernah lepas dari tubuh putrinya, tentu saja ia pun dapat merasakan pula kesedihan putrinya itu. Ia memang sudah menjadi pertapa dan menjauhkan diri dari keramaian dunia, tapi manusia tetap manusia, dapatkah ia melupakan segala galanya apalagi nona itu adalah putri kesayangannya. Ia maju ke sana, setelah memandang sekejap Tian Pek, Yage terkapar tak bergerak, lalu berkata, Anak Cui, pemuda inikah yang menjadi tumpuan hidupmu Cui-Cui mengangguk, butiran air mata malerah dan membasai pipinya yang halus. Paman Lui ikut maju, katanya dengan sedih, Liu Hyante, bocah ini tiada lain adalah satu-satunya keturunan kakak angkatmu Pek, Kolek Kiam Tian Intian di luar dugaan, Gin San Chuliu Tiongha tidak menunjukkan rasa berduka, dengan tatapan tajam ia perhatikan sekejap jenazah Tian Pek, lalu serunya dengan dingin, ehm, bocah ini memang berbakat luar biasa lalu kepada putrinya ia bertanya, ia sudah mati, apakah kau masih berkeras ingin kawin dengan dia? dengan pasti Cui-Cui mengangguk, meski tidak menjawab, tapi dari sikapnya yang serius, siapapun tahu tekatnya yang bulat dan tak mungkin berubah lagi. Nak, kau masih muda kembali. Liu Tiongho berkata, untuk hidup menjanda selama-lamanya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, menurut pendapat tayah lebih baik. Ayah, apa maksudmu mengucapkan kata-kata semacam itu selah Cui-Cui dengan kurang senang? Sekali anak sudah kawin dengan dia, selama hidup pikiranku tak akan berubah, apalagi dalam perutku sudah ada janin yang merupakan darah daging. Keturunannya keterangan ini cukup mengemparkan, terutama Bu Yung Hong, Kim Chai Hong dan Hoan Soh Ing, mereka sama melenggong. Beberapa orang nona itu tidak tahu bahwa antara Tian Pek dan Cui-Cui telah melakukan hubungan badan ketika berada di dalam sampan di sungai Huai, mereka hanya heran dari mana munculnya jabang bayi Tian Pek, di dalam perut Cui-Cui? Ayah, anak bodoh, bisik Liu Tiong Ho kemudian sambil bergehem. Ia tak tega menegur puterinya meski sebelum menikah resmi dengan Tian Pek, telah mengandung lebih dahulu. Matelumlah, Cui-Cui dibesarkan di suatu pulau yang terpencil, Liu Tiong Ho sendiri sangat sayang pada putri tunggalnya ini, ia sibuk urusan bertapa, hidup Cui-Cui terlampau bebas, tak pernah ia didik puterinya sesuai dengan adat istiadat songgoan, gadis ini semenjak kecil sudah terbiasa hidup bebas tanpa ikalan, maka setelah dewasa Cui-Cui pun tetap pulos, lincah dan tidak terikat oleh segala macam adat. Kendatipun demikian, peristiwa ini membuat Liu Tiong Ho jadi malu, ia lantas berusaha mengalihkan pembicaraan ke soal lain, tiba-tiba tanyanya, aku dengar masih ada beberapa orang nona yang mencintai pemuda setian ini, entah nona-nona yang kau maksud ksen hadir di sini atau tidak, serta merta Bu Yung Hang tampil ke depan, ia memberi hormat kepada orang tua itu, katanya, keponakan adalah janda Tian Xiao Hiap yang ditinggalkan selagi Liu Tiong Ho tertegun, Paman Lui cepat menambahkan, dia bernama Bu Yung Hang Putri Sulung Losam, saudara ketiga, di Seng Jiub Bu Yung Hang Ho, Hian Titli jangan banyak adat kata Liu Tiong Ho cepat, kemudian kepada Paman Lui dia bertanya, apakah ia sudah menikah dengan putra saudara Tian ini menikah memang belum, tapi mereka sudah dijodohkan dengan resmi, akulah yang menjadi combang bagi mereka berdua sahut Paman Lui sedih, selain itu, aku telah menjodoh ksen pula adikku kepada Tian Xiao Hiap, tiba-tiba Bu Yung Hang menambahkan, Liu Tiong Ho semakin bingung, ah jadi kau menjodohkan pula adikmu dengan suamimu, di mana adikmu sekarang pertanyaan ini membuat Bu Yung Hang jadi sedih, air mata pun bercucuran, jawabnya, ia telah gugur dalam pertempuran, sekarang berbaring di sana ia menudin ke arah Wan Ji yang masih menggeletak itu, Liu Tiong Ho segera menghamp jeri Wan Ji, membuka kelopak matu gadis itu dan memeriksanya sebentar, kemudian memeriksa pula denyut nadi pada pergelangan tangannya, setelah itu baru menjawab, oh, dia belum mati, hanya hawa amarah menyerang jantung dan membuat isi perutnya terluka parah, napas yang tersumbat membuat ia tak sadarkan diri jadi ia masih bisa tertolong hampir serentak Bu Yung Hang dan Paman Lui berseru. Liu Tiong Ho tidak menjawab, dia menepuk batok kepala Wan Ji. Karena tepukan yang cukup keras itu, sekujur badan Wan Ji bergetar, mulutnya terpentang lebar, cepat Liu Tiong Ho keluarkan sebuah botol kecil dari sakunya dan kemudian meneteskan tiga tetes cairan putih ke mulut nona itu. Selang beberapa saat kemudian Wan Ji berseru tertahan dan membuka matanya kembali. Dengan sebuah tepukan dan tiga tetes cairan ternyata Wan Ji dapat ditolong jiwanya, peristiwa semacam ini cukup mengemparkan, Paman Lui dan Bu Yung Hang segera memburu maju dan memayang nona itu untuk bangun. Tapi Liu Tiong Ho segera mencegah perbuatan mereka, serunya, jangan bangunkan dia, biarlah ia duduk tenang dan mengatur pernafasannya. Bu Yung Hang membantu adiknya mengatur pernafasan, sedang Paman Lui lantas memuji, Liu Hyante, tampaknya ilmu pertabibanmu makin lama makin sempurna. Obat mujarab apa yang kau simpan dalam botol itu agaknya manjur sekali, ocairan ini adalah lengci sian ek berusia ribuan tahun, dapat menumbuhkan kembali daging dan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kalau begitu, bukankah Tian Hyante bisa pula kita selamatkan jiwanya sambung Paman Lui cepat? Liu Tiong Ho tidak menjawab, ia menghampiri Tian Pe, dan memeriksa kelopak matu serta denyut jautungnya, setelah itu baru menyahut sambil menggeleng lukanya terlalu parah, nadinya sudah putus, tak mungkin jiwanya diselamatkan lagi. Ucapan tersebut segera disambut dengan isak tangis yang memilukan hati, hampir bersamaan waktunya keempat nona yang berkumpul di situ menangis terseduh-seduh. Liu Cui Cui, Bu Yung Hang, Kim Chai Hang, dan Ho An So Hing mendekat muka masing-masing dan menangis dengan sedihnya, sedang Wan Ji yang sadar hanya membelalakan matanya memandang dengan heran keempat nona yang sedang menangis itu, rupanya ia tak mengerti apa sebabnya keempat orang itu menangis. Kejadian ini makin mencengangkan Liu Tiong Ho, ditatapnya sekejap wajah Kim Cui Hang dan Ho An So Hing, kemudian bertanya, Putri siapakah kedua nona ini? Apakah keduanya juga jatuh cinta kepada Tian Hian Tik dengan air matu bercucuran Paman Lui mengangguk? Kedua nona ini juga bukan orang luar yang menunjuk Kim Cui Hang dan berkata, dia bernama Kim Cui Hang, Putri Lo Ji Ching Ho Sin Kim Kiu, kemudian sambil menuding Ho An So Hing katanya pula, dia ini Ho An So Hing, Putri Pahong Pian Ho An Howi baik Kim Cui Hang maupun Ho An So Hing tahu bahwa Liu Tiong Ho adalah saudara angkat ayah mereka, maka sambil menahan isak tangis kedua nona itu lantas memberi hormat. Gin San Chu Liu Tiong Ho mengawasi kedua nona itu dengan seksama, ia lihat baik Kim Cui Hang maupun Ho An So Hing sama-sama berparas cantik, sedikit pun tak berada di bawah kecantikan putrinya, maka serunya sambil mengangguk, Hian Tik Li berdua jangan banyak adat kemudian ia berpaling kepada Paman Lui dan berkata lagi, sungguh tak nyana beberapa orang saudaraku itu mempunyai putri yang cantik jelita. Oye aku dengar mereka juga punya anak laki-laki yang semuanya punya nama besar di dunia persilatan, apakah mereka juga hadir di sini belum habis ucapannya, Bu Lim Su Kong Chu lantas tampil ke depan seraya memberi hormat. Paman Lui lantas memperkenalkan mereka satu persatu melihat kegagahan dan ketampanan Bu Lim Su Kong Chu tiada, hentinya Liu Tiong Ho menganggup dan memuji hebat. Hebat. Sulit benar menemukan jago-jago muda yang begini hebat dan begini gagah, Hian Tid sekalian tak usah banyak adat kemudian kepada Paman Lui ia berkata lagi, EHM, keponakan akan semua adalah tunas muda harapan bangsa, yang laki-laki hebat dan yang perempuan cantik. Mengapa di antara mereka tidak dijodohkan satu dengan yang lain? Kenapa begitu banyak anak gadis hanya tertuju pada putra saudara Tian seorang? Masa dia mempunyai sesuatu keistimewaan yang luar biasa sambil tertawa getir Paman Lui menggeleng kepala, katanya, Dari mana aku tahu? Selamanya aku tidak paham cinta muda-mudi? Kalau mau tahu jelas boleh kau tanyakan sendiri kepada mereka itu. Bu Lim Su Kong Chu menundukkan kepala dengan wajah malu dan menyesal mereka tak berani mengucapkan sepatah katapun. Senentara itu Han Ji telah paham duduknya persoalan serta apa yang telah terjadi. Di antara setian gadis, cintanya yang paling besar dan mendalam itulah sebabnya ia tak sudi menerima lamaran Tuan Hong Kong Chu sebaliknya rela mempunyai suami yang sama dengan Tachi-nya. Selain itu ia paling memudah, Kero bicaranya tidak pakai tedeng aling-aling. Ketika mendengar pertanyaan itu dia lantas maju dan menyahut, Paman, dalam hal mana kau tidak paham, memangnya siapakah yang dapat memaksa cinta yang tumbuh dari lubuk hati seseorang? Siapa yang bisa memaksa orang lain untuk mencinatai seseorang? Kalau seorang sudah mencintai seorang tertentu mungkinkah cinta itu dialihkan kepada orang lain Dan sebagaimana diketahui, Paman Lui paling sayang pada Wan Ji, mendengar jawaban tersebut bukannya menentang, dia malah berkata kepada Liu Tiongho sambil tertawa, Aku pikir, mungkin itulah jawaban yang paling tepat kemseli Liu Tiongho menggeleng, selang sesaat barulah menuding kelima nona itu secara bergilir dan berkata, Kau, 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 kau dan kau. Apakah kalian semua ingin kawin dengan Tianhian Ti Tuan Ji, Bu Yung Hong, Cui Cui dan Kim Chai Hong sama mengangguk, hanya Ho An So Hing seorang yang membungkam dan tidak mengangguk. Mengangguk artinya mengaku, maka ketika melihat ada yang tak mengangguk, Liu Tiongho berkata, I hanya nona Ho An seorang yang pikirannya masih tenang, hanya dia saja yang tidak setuju pada kera demikian. Masa setian banyak anak gadis menikah dengan seorang suami yang sama tak terduga, mendadak Ho An So Hing menengadah dan berkata, Paman, kau salah mengartikan maksud keponakan. Kendatititli tidak harus kewin dengan Tian Xiao Biap, tapi aku pasti akan menjadi seorang sahabat Tian Xiao Hiap. Liu Tiongho tertawa mendengar perkataan ini, serunya cepat, andai kata tiada peristiwa tragis di Tong Ting Moh, tentu kalian masih berhubungan erat sekali antara keluarga yang satu dengan yang lain, tapi hubungan sebagai sahabat ataukah sebagai family tanda seru bukan begitu maksudku, Tukas Ho An So Hing cepat maksudku ingin menjadi sahabat paling karit Tian Xiao Hiap, tiap hari berkumpul dan selamanya takkan berpisah lagi titik ketika mengucapkan kata-kata terakhir, suaranya berubah lirih, merah pipi pun semakin tebal. Melengak Liu Tiongho mendengar jawaban itu. Ah, belum pernah ku dengar ada persahabatan yang akrab begitu serunya, kecuali menjadi suami istri, masa ada temannya ak berkumpul pagi sampai malam dan tak berpisah untuk selamanya persahabatan dan macam begitulah yang titli inginkan dengan Tian Xiao Hiap sambung Ho An So Hing. Liu Tiongho mengamati tubuh si nona yang tinggi semampai wajahnya yang cantik dan gerak-geriknya yang bersifat kelaki-lakian, mendadak ia seperti memahami sesuatu. Hubungan antara laki dan perempuan, di atas cinta sebagai kekasih, cinta persahabatan adalah cinta yang paling luhur dan paling suci. Sebelum bertapa, Liu Tiongho sendiri pun seorang laki-laki yang mudah jatuh cinta, ia dapat merasakan betapa suci bersihnya cinta persahabatan seperti yang dimaksudkan. Maka tiba-tiba ia jadi memahami apa yang dimaksudkan sahabat oleh Ho An So Hing. Cinta nona ini jauh di atas napsu berahi dan sifat mementingkan diri sendiri, ia rela mengorbankan dirinya bagi sahabat, tiada maksud memilikinya sendiri, tiada cemburu. Kejadian ini memang langka sekali di dunia ini, adat umumnya juga tidak memungkinkan adanya cinta semacam ini. Karenanya orang tua itu hanya tertawa getir sambil menggeleng kepala. Hyantik li katanya kemudian, mungkin kau telah melupakan sesuatu, sekarang Tian Hyantik telah meninggal dunia, apa yang kau harapkan mungkin tak bisa terwujud untuk selamanya. Tak apalah jawab nona itu tanpa berpikir, aku akan mengubur jenazahnya, kemudian membuat rumah gubuk di depan kuburannya dan menemani dia selama hidupku. Sekali lagi Liu Tiongho melengak inilah pernyataan cinta yang tulus dan ikhlas, pernyataan suci tentang cinta dari mulut seorang darah cantik. Pernyataan ini membuat hatinya terharu, ia mulai berpikir tentang Tian Pek, dengan apakah ia berhasil merebut hati gadis yang cantik dan perkasa ini? Akhirnya dia menghela nafas, sambil berpaling ke arah keempat nona lainnya. Ia berkata, baiklah, urusan Tian Hyantik sudah ada yang akan menyelesaikannya, nona Hoan telah menyanggupi untuk merawat kuburannya, aku rasa kalian pun boleh tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing, ayah, apa maksud ucapanmu itu? Tiba-tiba Cui Cui berseru menentang. Urusan penguburan lengkoh Tian sudah menjadi kewajiban bagiku untuk mengurusnya Bu Yung Hang dan Wan Ji Maju pula ke depan seraya berseru. Kami berdua dijodohkan secara resmi kepada Tian Xiao Hiap, soal penguburan jenazahnya adalah tugas kami berdua, Liu Tiongho betul-betul heran, seorang laki-laki yang telah meninggal masih dicintai oleh setian banyak anak darah, daya tarik apakah yang dimiliki anak muda itu sehingga begitu banyak gadis yang tergila-gila kepadanya. Tapi ia sudah mempunyai perhitungan sendiri, segera ia bertanya pula, apa yang akan kalian kerjakan setelah mengubur jenazah Tian Hyantik? Kami akan mengikuti jejak Enci Hoan, mendirikan gubuk di depan kuburannya dan menemaninya selama hidup. Jawab Cui-Cui, Bu Yung Hang dan Wan Ji hampir berbareng. Empat gadis menemani sebuah kuburan Liu Tiongho tertawa getir, dunia seluas ini mungkin tidak banyak terjadi. Hal menarik seperti ini belum selesai ucapannya, Kim Chai Hang telah maju dan menanggapi, Keponakan Bu Yang Bodoh juga ingin mengikuti jejak keempat saudara yang lain kali ini bukan Liu Tiongho saja yang melenggong, bahkan semua orang, setiap jago yang hadir di situ tercengang. Benar-benar kejadian yang aneh demikian mereka berpikir, lima orang gadis cantik telah hidup menjanda karena kematian seorang laki-laki. Titik betul-betul peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mencorong sinar mata Liu Tiongho, ia memandang sekejap wajah Kim Chai Hang, Wan Ji, Bu Yung Hang, Ho An So Hing serta putrinya, kemudian bergumam, memang sulit untuk menyelesaikan persoalan semacam ini ai, agaknya terpaksa harus suruh Tian Hian Tid menyelesaikan sendiri urusan ini sungguh aneh. Orang mati mana bisa mengurusi persoalannya lagi? Selagi semua orang tertegun heran Liu Tiongho telah menghampiri tubuh Tian Pek, beruntun ia menepuk tiga kali di umbun-umbun kepala anak muda itu. Liu Tiongho tersohor karena ilmu pertabibannya yang sakti, sebelum menjadi pertapa, ketika masih tergabung dalam Kang Lam Jip Thiap, ia tersohor dalam dunia perselatan karena ilmu pertabibannya dan ilmu berenangnya yang tinggi. Setelah menjadi pertapa, ia semakin memperdalam kepandayan pertabibannya itu dengan harapan bisa banyak menolong jiwa manusia. Dengan sendirinya ilmu pengobatannya sekarang sudah mencapai kemajuan yang pesat, ia pun memiliki care pengobataan yang berbeda dengan ilmu pengobatan biasa. Kebanyakan orang perselatan mengobati orang dengan ilmu Tui Tiongho khaihyat, menguruti Nadi menghidupkan jalan darah atau LWE Kong Liao Siang, menyalurkan tenaga dalam untuk menyembuhkan luka. Caranya menekan batok kepala si penderita yang dilakukannya itu jarang ditemui di dunia. Hakikatnya tepukan tersebut mengandung hawa sakti bus yang hian keng ceng khai, hawa sakti itu disalurkan masuk melewati hoa kehyat di ubun-ubun, dengan menembus jalan darah Tian Leng dan Cihu Hyat akhirnya mencapai Niuan Hyat serta Hoan Bun Hyat sehingga semua nadi penting si penderita menjadi lancar dan darah pun mengalir lagi. Dalam keadaan begitu, betapa parahnya luka seseorang rak segera akan sadar kembali, kemudian bila diberi tetesan Leng Chi yang berusia ribuan tahun, luka si penderita seketika akan sembuh dengan cepat. Semua orang sudah menyaksikan kehebatannya waktu menolong Wan Ji, maka ketika melihat dia akan menyembuhkan Tian Pek yang jelas-jelas telah disiarkan sudah mati, serta merta semua orang maju dan mengerumuninya. Ketika itu Liu Tiongho sudah menepuk tiga kali, hawa sakti hian keng ceng khai tingkat tinggi telah disalurkan menembusi jalan darah di ubun-ubun dan terus menembus semua jalan darah. Sekujur tubuh Tian Pek segera bersegetar keras, giginya yang terkatuk tiba-tiba membuka dengan sendirinya. Dengan cepat Liu Tiongho membuka tutup botolnya dan meneteskan cairan Leng Chi ke dalam mulutnya, setetes, dua tetes, titik tiga tetes sampai sembilan tetes. Kemudian, Tian Pek baru merintih dan pelahan membuka matanya. Semua orang berseru kaget, Paman Lui acungkan jempolnya sambil bersorak kegirangan, Liu Hyante, kau memang hebat sekali hahaha, saudara Lui terlalu memuji. Andai kata beberapa hari yang lalu aku tidak menemukan Leng Chi berusia ribuan tahun di suatu gua rahasia dan membuat satu botol cairan Leng Chi yang hebat, sekalipun ada malaikat yang turun dari kayangan pun belum tentu dapat menyelamatkan jiwa Tian Hyante Tapi tiba-tiba Paman Lui seperti teringat sesuatu, ia berseru, berbicara pulang pergi, tampaknya sejak tadi Liu Hyante sudah menemukan care untuk menyembubkan Tian Hyante kita ini. Tapi sengaja tidak kau katakan karena kau mempunyai tujuan tertentu. Kali ini Liu Tiongho tidak tertawa, ia memandang sekejap ke arah Tian Pek, lalu mengangguk, tebakan Lui Heng memang betul. Aku memang sengaja menyiarkan bahwa Tian Hyante tak tertolong lagi dengan tujuan agar ia bisa terlepas dari belenggu cinta, tapi bukti telah berbicara lain. Sekalipun keponakan Tian benar-benar sudah meninggal, benang cinta yang membelenggunya tetap tak bisa dilepaskan, dalam pada itu kelima gadis cantik tadi sedang mengerumuni Tian Pek, ada yang membersihkan noda darah di tubuhnya, ada yang membalutkan lukanya, ada pula yang menguruti jalan darahnya titik. Keadaan Tian Pek, waktu itu seperti seorang pangeran yang baru mendusin dari tidur yang nyenyak, di bawah pelayanan lima orang nona cantik jelita, ia duduk bersilah di tanah, ia kelihatan melongo bingung, jangan kau Tian Pek, sekalipun orang lain juga akan terbelalak dan tak habis mengerti bila menghadapi kejadian seperti ini, mereka pasti akan mengira dirinya sedang bermimpi. Akhirnya kesadaran Tian Pek pulih kembali seperti sedia kala, ia memandang wajah kelima nona itu secara bergantian, kemudian air mukanya berubah merah, ia merasa bahagia karena mendapat pelayanan kelima orang gadis cantik, tapi ia pun merasa malu karena semua itu dialaminya di badapan orang banyak. Ia bergerak dengan alis bekernit. Engkoh Tian, badanmu masih sakit segera Wan Ji menegur. Engkoh Pek, bagaimana rasa isi perutmu sekarang tanya Bu Yung Hong? Engkoh titik Tian Xiao Hiap, lukamu sudah sembuh sambung Kim Chai Hong? Hanya Ho An Soh Ing yang tidak bersuara, matanya yang jeli memandang pemuda itu dengan mesra, mukanya berseri, tapi air matanya mengembeng di kelopak matanya. Cui-cui memayang anak muda itu dan berbisik lembut, beristirahatlah sejenak lagi. Lukamu tidak keringan lima orang nona cantik dengan perhatian yang sama, pelayanan yang sama, serta kemesraan yang sama pula, aku sudah sehat ujar Tian Pek, seraya mengjeleng kepala, di bawah bimbingan kelima nona, pelahan ia bangkit berdiri. Ketika ia memandang ke depan ia lihat seorang pertapa tua sedang berdiri di samping Paman Lui, mereka sedang memandangnya sambil tersenyum. Tian Pek jadi malu, di samping itu ia pun lantas mengerti bahwa jiwanya pasti telah ditolong oleh orang tua itu. Sebelum ia maju untuk memberi hormat, Paman Lui telah berkata lebih dahulu, keponakan Tian, hayo kemari dan memberi hormat kepada Paman Mu yang ke-6. Beliau ini tak lain adalah saudara angkat ayahmu di masa lalu, Gin San Chu Liu Tiongho lukanya belum sembuh tuntas, biarkan dia duduk bersila lebih dulu, tak perlu banyak adat. Cepat Lui Tiongho menjegah. Tapi Tian Pek sudah keburu melangkah maju dan berlutut seraya berkata, Paman, terimalah penghormatan keponakan, Tian Pek keponakanku, tak perlu banyak adat meski di mulut orang tua itu berkata demikian, tapi diam-diam ia menaruh simpati kepada anak muda itu sama-sama putra saudara angkatnya, sama-sama memberi hormat kepada Ciam Pek yang baru ditemui untuk pertama kalinya, tapi Bu Lim Su Kong Chu hanya menjurah sekadarnya, sebaliknya Tian Pek melakukan penghormatan besar dengan menyembah. Meski hanya soal tata adat, namun dari sini dapat diketahui bahwa Bu Lim Su Kong Chu angkuh dan tak tahu adat, berkosikap tak hormat terhadap Ciam Pek. Sebaliknya Tian Pek jujur dan pulos, dia menghormati kaum tua, dan dari sini pula Li U Tiong Ho lantas memahami sebab apa kelima nona cantik itu hanya mencintai Tian Pek seorang dan tidak mencintai pemuda lainnya. Semcentara itu Tian Pek telah berkata, Tatkala mendiang ayahku mendapat selaka, Lak Siok, Paman ke-6, adalah satu-satunya orang yang membantu mendiang ayahku, terimalah hormat dan terima kasihku, Paman kembali ia berlutut dan menyembah tiga kali. Bu Lim Su Kong Gau sudah mengetahui pula cerita tentang Kang Lam Zip Hiap, mereka pun memahami perbuatan tidak pantas mendiang ayah-ayah mereka. Ketika mendengar ucapan Tian Pek, mereka jadi malu dan menyesal. Di pihak lain, ketika sembilan orang ketua sembilan besar melihat Ginsan Chu Liu Tiong Ho mempunyai kemampuan menghidupkan kembali orang yang telah mati, mereka juga lantas maju ke muka dan mohon penyembuhan bagi anak buahnya. Tentu saja Liu Tiong Ho tak dapat menolaknya, maka ia pun menolong mereka yang terluka. Sementara ia menyembuhkan luka jago-jago silat itu, Paman Lui menggunakan kesempatan itu untuk mengecek kebenaran berita tenggelamnya Kau Chu Lam He Bun yang tepimpa angin topan. Aku tidak bohong demikian Liu Tiong Ho menjawab. Hal itu memang benar-benar terjadi. Ai, untung aku tidak ikut rombongan mereka, kalau tidak aku pasti akan ikut terkubur di dasar lautan. Ia lantas menceritakan pula apa yang sudah terjadi di Pulau Mokwitu kiranya setelah Heliong Sin Liong Xiaotian mengutus putra-puterinya menyerbu ke daratan Tiong Goan dalam dua gelombang, kemudian ia mendapat laporan dari Sin Liong Tai Chu bahwa sebagian besar dunia perselatan Tiong Goan telah jatuh ke dalam cengkerman mereka dalam pertemuan Nghiong Tai Hwe yang akan diselenggarakan di Xiaolin Si pada bulan 9 tanggal 9 nanti. Semua jago perselatan yang menentang mereka akan dapat ditumpas dan dunia perselatan akan terjatuh ke tangan mereka. Girang sekali Heliong Sin mendapat kabar itu, serem tak ia kumpulkan 200 anak buah dengan menumpang 3 buah kapal berangkatlah ke daratan Tiong Goan. Liu Tiong Ho sendiri karena sudah ada persetujuan dengan Heliong Sin, ia tetap tinggal di pulau itu untuk meneruskan pertapaannya dan tidak mencancampuri urusan dunia perselatan lagi. Tapi tak lama setelah Heliong Sin dan rombongan berangkat, tiba-tiba Liu Tiong Ho mendapat firasat tidak enak, merasa rindu pada puteruinya si Chuwi-Chuwi yang merantau di daratan, suatu hari dia menumpang perahu dan tinggalkan pulau tersebut. Di tengah laut ia bertemu dengan beberapa perahu besar yang mendekati Mokui-Chu, perahu kaum bajak laut, sudah lama mereka mengincar Mokui-Chu dan ingin dijadikan markas mereka, sudah beberapa kali menyerbu ke pulau tersebut, tapi setiap kali mereka dipukul mundur oleh Heliong Sin dan begundalnya. Liu Tiong Ho tak mau cari gara-gara, pertama karena jumlah lawan sangat banyak kedua ia pun tak ingin melakukan pembunuhan, maka ia hanya memperingatkan perampok laut itu agar hati-hati terhadap pembalasan dendam dari Heliong Sin. Mendengar nasihat itu, kawanan perompak itu mencertawakannya dan berkata, Heliong Sin sudah tercebur ke dalam laut, ia tak akan kembali lagi untuk selamanya. Hahaha, jangan mimpi lagi akan munculnya dalam keadaan hidup Liu Tiong Ho belum mau pekeraya, tapi sepanjang perjalanan betul ditemuinya banyak mayat yang mengapung di lautan, di antara ia tampak pula pecahan kayu perahu, sampai di daratan ia mendengar cerita orang tentang banyaknya perahu yang tenggeiam tertimpa angin topan, barulah ia sercaya apa yang didengarnya itu memang betul. Mendengar cinta ini semua orang merasa senang dan lega, kata mereka dengan wajah berseri kalau begitu, daratan Tiong Goan masih ada harapan untuk diselamatkan dari badai pembunuhan asal Sin Leong Taichu diusir pergi, dunia tentu akan aman tak perlu diusir lagi, kata Liu Tiong Ho, Sekarang Sin Leong Taichu tentu lebih menguatirkan keselamatan sarangnya, saat ini dia pasti sudah berangkat menyeberangi lautan dan kembali ke pulaunya semua orang jadi gembira dan merasa lega karena badai pembunuhan yang mengerikan bisa terhindar tanpa diduga. Liu Tiong Ho lantas berkata kepada Tian Pek, Mungkin dunia persilatan akan mengalami masa damai untuk sekian waktu. Hian Tid, Apa rencanamu selanjutnya Tian Pek? Tidak lantas menjawab, Ia pikir sakit hati ayahnya sudah terbalas, hidupnya sebatang kera. Pertempuran yang baru dialaminya telah mengubah cara berpikir pemuda ini, melihat keagungan Liu Tiong Ho, tiba-tiba timbul ingatannya untuk bertapa. Maka ia menjawab, Xiao Tid merasa tak ada gunanya mencampuri urusan dunia ramai lagi, maka ingin meniru laksok dan hidup bertapa di tempat pengasingan terbahak-bahak Liu Tiong Ho, ia menuding kelima nona yang berkerungun di sana, katanya, Siapapun boleh menjadi bertapa, hanya kau seorang yang tak mungkin bisa melaksanakan niatmu. Coba lihatlah, bibit cinta yang kau tanam kini telah mulai bersemi dan bermuah, mula-mula kelima nona itu tertegun mendengar jawaban Tian Pek, tapi wajah mereka jadi merah sesudah mendengar ucapan Liu Tiong Ho. Tian Pek berpaling dan memandang sekejap kelima nona itu, ia mengerti apa yang telah teradi, alisnya langsung bekernit. Lima pasang metu sedang memandangnya dengan pandangan mesra, pikirannya jadi kalutia merasa bingung dan tak tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Liu Cui-Cui telah mengandung, nona ini tidak berdandan, rambutnya tidak disisir, tampangnya kelihatan kuyuh. Bu Yung Hang yang semampai, kelihatan lemah tak bertenaga, Wan Ji yang polos, Kim Chai Hang yang lembut, Ho An Soh Ing yang mengulung senyum. Lima nona dengan kemesraan yang sama hangatnya, dengan cinta yang sama dalamnya telah membelanggu dirinya, ini membuat anak muda itu tak bisa berbuat apa-apa, setelah putar otak dan mencari akal, akhirnya diakeraskan hati, mendadak ia lolos pedang hijau dari sarungnya. Kilatan cahaya hijau berkilau membuat semua orang tertegun, tak seorang pun mengerti apa sebabnya Tian Pek, melolos pedang hijau yang tak pernah digunakan meski waktu bertempur melawan ketujuh jagolan Hei Gun. Hian Tid, apa yang akan kau lakukan? Li U Tiong Ho segera menegur. Orang kuno pernah memutus benang cinta dengan Hoi Kiam, pedang bijaksana, maka sekarang aku juga ingin menirukan orang kuno memutuskan benang cinta dengan pedang hijau ini. Seraya berkata ia lantas angkat pedang hijau ke atas. Cinta kasih para nona yayarlah Tian Pek, terima di dalam hati demikian ia berkata. Mulai detik, ini hubungan kita putus sampai di sini, kita akan hidup dengan menempuh caranya masing-masing, siapapun tidak ada hubungan lagi satu dengan yang lain begitu habis berkata ia lantas berlalu. Li U Cui Sui menjerit tertahan, cepat ia memburu ke sana dan mengadang jalan pergi. Anak muda itu sambil berseru, orang lain boleh tak dihiraukan olehmu, tapi aku tak dapat kau tinggalkan. sebab dalam perutku telah ada anakmu. Anak yang ku kandung ini adalah darah dagingmu anakku. Darah dagingku Gumam Tian Pek, dengan bingung Bu Yung Hang dan Wan Ji juga melompat ke depan, seru mereka, kami berdua telah kau nikai secara resmi, kami berdua tak dapat kau tinggalkan dengan begini saja. Ho An Soh Ing tidak tinggal diam, ia pun melompat ke depan seraya berseru, kau boleh menjadi pendeta, boleh tak beristeri tapi aku kan sahabat karitmu, kalau aku ikut pergi bersamamu tentunya tak beralangan, bukan pelahan Kim Chai Hang juga maju ke depan, bisiknya dengan kepala tertunduk, ke ujung langit atau ke dasar lautan kau akan pergi, selamanya akan ku dampingimu Tian Pek, benar-benar bingung oleh kenyataan itu. Liu Tiongho tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia tertawa terbahak-bahak, hahaha, meski pedangmu tak berperasaan, tapi sayang tak dapat memutuskan tali cinta yang halus dan uletian Pek mendepakan kakinya ke tanah, serunya, ah, terserah kemauan kalian dengan menahan rasa sakit di badan, selangkah demi selangkah ia pergi dari situ, sementara lima orang nona cantik mengikut di belakangnya. Xiao In Kong tiba-tiba Tai Pek, Xiang Yi berteriak sambil mengejar, tapi Liu Tiongho segera menarik tangan kedua orang itu sambil menggoda, hei, mau kemana kalian? Masa kalian orang laki-laki juga mau minta bagian gelak tertawalah orang banyak bergemuruh. Setelah urusan terselesai ke aseluruhnya, kawanan jago pun mulai berpamitan dan berlalu. Akhirnya Paman Lui menarik Liu Tiongho dan mengajaknya, sudah belasan tahun kita tak berkumpul, marilah kita minum sepuasnya sayang, kini aku pantang makan dan pantang minum, kata Liu Tiongho dengan tertawa. Tidak minum arak, minum air juga boleh, hayo kita minum tiga gentong besar paksa Paman Lui, oh, oh, Seng Surya telah berada di tengah hangkasa, suasana di tempat itu sunyi kembali, tak seorang pun yang tinggal di situ. Beberapa tahun kemudian suasana di dunia perselatan benar-benar aman tenteram dan sejahtera tak pernah terjadi peristiwa apapun. Rakyat di sekitar Danau Tongtingho seringkali menjumpai seorang pemuda tampan sedang menemani lima nyonya cantik bermain sampan di tengah telaga. Yang aneh adalah ternyata kelima nyonya cantik itu masing-masing menimang seorang bayi yang montok dan mungil, mereka saling bercanda dengan gembiranya. Siapakah mereka? Tentu pembaca dapat menebak bukan? Mereka tak lain adalah Tian Pek, beserta kelima istrinya yang cantik, Liu Cui Cui, Bu Yung Hang Tian Wan Ji, Kim Chai Hang serta Ho An Soh Ing. Seorang laki-laki dengan lima orang istri cantik plus lima anak Ho Pot Umon. Agar sementara pembaca tidak merasa penasaran, perlu dimaklumi bahwa pada zaman Fauda dahulu soal poligami memang tak terbatas satu dan lain bergantung pada sikon, situasi dan kondisi. Situasi sudah jelas diterangkan di atas, kondisi, barangkali Tian Pek memang Superman, seorang pencinta yang adil dan bijaksana sampai disinilah kisah hikmah pedang hijau pun berakhir, moga-moga Anda puas dan sampai berjumpa pada lain kesempatan. Tamat.